Intro Dari pihaknya Mbak Janet itu masih belum menerima konsep perdamaian yang coba kami sampaikan Yaitu konsep perdamaian kami, disini pihak kami Mas Alif Meminta satu unit rumah yang dipondok gede, satu unit mobil Honda Civic, sama satu unit motor Harley Davidson Dimana motor Harley tersebut sekarang memang sudah di tangan klien kami Dengan status rumah yang dipondok gede itu adalah masih kredit Sehingga klien kami pun sudah bersedia untuk meneruskan kreditnya Jadi di antara objek-objek yang kami gugat, klien kami itu hanya meminta tiga Jadi klien kami tidak meminta semuanya, tidak Mbak Janet Jadi tolong dipertegas, klien kami itu hanya meminta tiga objek tadi itu kok Sebenarnya harapan kami, ya tiga objek tadi itu saja lah, sudah Selanjutnya terserah Mbak Janet mau bagaimana Dan kami mohon memang dari Mas Alif ke Mbak Janet Kalau bisa janganlah membuat statement-statement yang menjadi blunder gitu loh Jadi janganlah menggiring opini masyarakat, seperti itu Karena dalam harta bersama itu tidak mengenal siapa yang mencarinya Bagaimana dicari, yang penting harta itu diperoleh selama pernikahan Untuk persoalan dua atau tiga, empat item juga Saya mertegaskan, apapun dia gak dapat Kenapa gak dapat, tentu ada alasannya Dia gak pantas mendapatkan itu Kenapa gak pantas, itu pertanyaan lanjutan dong Karena dia sudah terima, sudah nikmati dan sudah habiskan Lebih daripada seharusnya Dia tidak menemui orang tua saya, tidak ada komunikasi terhadap orang tua saya Kalau emang dia minta gondong gini ke saya Dia bilang, awalnya saya cuma minta rumah aja yang dipone gede Yang sekarang masih berhubungan dengan bank Sama mobil, sama motor yang dia punya Jadi dia cuma nuntut itu doang Kita kaget dong sekeluaga Cuma gitu kan kaget, maksudnya Ini dia nuntut atau malak atau gimana gitu loh Saya tidak perlu banyak menjawab Karena memang banyak juga saksi Banyak juga bukti bahwa kita memulai semuanya dari nol Kemudian saya juga banyak berkontribusi dalam karirnya Saya juga melakukan semuanya sendiri di belakang layar Jadi ya itu tidak perlu saya jawab langsung Banyak saksi kok untuk bisa membuktikan hal itu Kalau apanya seperti itu Sok silahkan telepon orang tua saya Ngobrol sambil silaturahmi Kalau memang ingin menuntut uang-uang atas saya selama ini Atas hasil saya nyanyi Sok silahkan ngobrol sama orang tua saya Saya beli rumah, beli mobil Dari uang bersih nyanyi saya Jatah nyanyi saya yang saya kabungin Saya kumpulin selama beberapa tahun Akhirnya bisa aku jadiin DP rumah Akhirnya aku juga harus berhubungan dengan salah satu bank Untuk beli rumah tersebut Terus saya nabung lagi Dari hasil saya nyanyi Bukan uangnya dia Bukan uangnya saya yang digabungin Ini benar-benar pilih Uang hasil nyanyi saya Gaji nyanyi saya Kalau enggak gitu Mas Alip Kan Mas Alip juga dan keluarga tahu Itu rumah Dari mulai aku nabung Berjuang menahan keinginan aku sendiri Sebagai perempuan Yang beli ini itu segala macam Percantikan segala macam Aku tahan gitu kan Untuk bisa dapat rumah itu Jadiin DP Susah payahnya Gimana mereka juga tahu gitu loh Jangan menuntut hak yang memang Dia juga tahu itu bukan haknya doang gitu Jangan cuma berdalil Menurut peraturan di Indonesia Jangan cuma di situ gitu loh Tapi pakai hati nuraninya gitu loh Dulu juga saya di awal Membicarakan kono gini dengan Janet pun Saya tidak ingin ke persidangan Cuma Janet yang bersih kuku untuk Ke pengadilan gitu Janet yang Yang menyuruh saya untuk Ke pengadilan aja Untuk mengurus penuh gini Jadi ya kenapa sekarang dia Ada uang damai segala Kan bukannya Janet yang pertama Ingin diselesaikan pengadilan Ya jadi saya sekarang Jalanin aja prosesnya Sejauh apa dan sebagaimana Keadilan hukum Nominal 50 juta itu Jadi kayak seperti apa ya Dengan Dengan aset-aset yang Begitu banyak Ya kalau emang Mbak Janet merasa itu Ya udahlah Berdamai lah gitu loh 50 juta itu sangat Sangat jauh lah Malah terkesan Seperti menghina Mas Alif Katakan semua aset itu Ada tangan si Janet Sepera pun Dia tidak akan dapat Ingat itu Ya Kita Atau Janet Tidak akan kasih sepera pun Jangankan Dulu pernah Janet menawarkan 50 juta Ingat Itu bukan damai loh Bukan Itu pemberian Karena dikasih Gitu deh Sekarang sepera pun Tidak dapat Apa-apa dia Ingat itu Dia udah dapat Uang tersebut Saya udah Transfer ke dia Senilai Walaupun bayarnya nyicil Karena kan memang Job-job kita juga Enggak Tiap bulan ada ya Kadang-kadang ada Pas bulan puasa Badan-badan gak ada Akhirnya Dia Nyimpen uangnya Di rekening saya Sengaja Saya titip di sana Supaya juga Saya tahu Uang-uang itu Dipakai apa Tapi tanpa Saya ganggu-gugat Uangnya Apa yang menjadi hak Dari klien kami Yaitu 20% Sebagai manajernya Mbak Jenita Itu duitnya semua Di rekeningnya Mbak Janet Seperti itu Jadi Dalam bentuk real duit Klien kami Sebagai kepala rumah tangga Tidak memegang Karena itu tadi Dasarnya adalah Suami sama istri Percaya sama percaya Duit lu Duit lu Duit gue Duit gue Ternyata semakin kesini Mbak Janetnya merasa Itu duit dia semua Kenapa dipermasalahkan ya Baru sekarang dipermasalahkan Seperti itu Kecuali klien kami Memegang real 20% dari haknya Itu Lapor-lapor kan ya Tapi Lebih ke Ini semua Dia yang Menginginkan kan Dia yang menginginkan Tiba-tiba menuntut Aset-aset Tabungan saya Gitu loh Itu sama Sama aja dengan Mengusik ketenangan orang Gitu loh Apapun yang menyangkut Tentang hukum Saya tuh tugasnya Cuma ngumpulin Bukti-bukti aja Terus ngumpulin Keterangan-terangan Yang dibutuhkan oleh Persidangan Jadi kooperatif aja lah Mereka butuh apa Saya kasih gitu kan Biar Apa yang aku omongin Itu ada Ada buktinya gitu kan Kita ngomong tanpa ada bukti Susah gitu Akhirnya yaudah Aku daripada banyak Ngurusin netizen-netizen Yang cuma Apa Kasian terhadap Oh Janet sukses Terus tinggalin Ya udahlah Silahkan aja Tapi yang penting Saya ngomong beserta buktinya Itu haknya dia ya Menurut saya Seperti apa Karena Yang saya ajukan Mengguno gini Adalah itu Ketentuan hukum Dimana itu adalah Hasil Undang-undang Dari Pemerintah Yang sah Jadi Memang ada hukumnya Kalau misalkan Jangan mau protes pun Silahkan protes Dengan pemerintah Karena memang Semua hata yang Dihasilkan Dalam pernikahan Adalah hata bersama Jadi jangan lupa Untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya Tombol lonceng merahnya